Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dharikal firdaus ya rajwana Wahai Rabb kumpulkan dengan mereka yang kami cintai di surga firdausmu Wahai harapan semua hamba Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harra katrihus sabah aghsana Demi kedudukan Al-Mustafa Limpahkan salawat kepadanya SAW dan keluarga Sepanjang angin berhembus di pagi buta Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Di tangan saya ada kitab Al-Diyya ulami' Bidhikri maulidin nabi yishyafi' Kitab Diyya ulami' ini adalah Kitab maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang ditulis oleh seorang ulama' Di zaman ini Al-Sheikh Al-Sayyid Umar bin Muhammad bin Zalim bin Hafidh Bin Sheikh Bupakar bin Zalim Penulisnya tinggal di kota Tarim Tarim itu terletak di lembah Hadramaut Di negeri Yaman di bagian selatan Dia memiliki pondok pesantren besar Dan dia yang mengasuhnya Namanya Dar Al-Mustafa Dan kota Tarim itu sendiri Kota yang diwarnai dengan ilmu Dipenuhi dengan ibadah Dan orang-orang soleh Yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin di Indonesia ini Nama Habib Umar bin Hafidh Itu sudah tidak asing lagi Nah beliau menulis beberapa kitab Di antaranya adalah Kitab Adiyya ulami' ini Yang di dalamnya berisi tentang Sejarah hidup nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Atau maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nah kitab maulid ini Begitu banyak sekali Ditulis oleh para ulama Ditulis oleh para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Karena kerinduan mereka Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan kecintaan mereka yang Meluak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Akhirnya mereka tuangkan di dalam Kitab yang mereka tulis Berisi tentang sejarah Nabi dengan kalimat-kalimat Puitis Yang tentunya Akan menggugah Kecintaan Orang-orang awam Seperti kita Bagaimana Bisa menjadikan orang-orang awam Seperti kita itu Merindukan dan mencintai nabi Melalui kitab-kitab Seperti ini Nah sedangkan kitab Diyak ulama ini Memiliki gaya bahasa tersendiri Dibanding kitab maulid yang lain Ada kitab Ad-Diba'i Ada kitab Syaraful Anam Ada kitab Barzanji Ada pula kitab maulid yang sangat fenomenal Dikarang oleh Al-Imam Ali bin Muhammad al-Habshi Maulid Simtud Durar Yang juga dikenal banyak kalangan di Indonesia ini Nah muncul di zaman akhir ini Kitab Diyak ulama yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafid ini Juga ada Keunikan-keunikan tersendiri Di dalamnya Saat menyampaikan puji-pujian Untuk Nabi Muhammad SAW Berbeda dengan Simtud Durar Umpamanya ya Kalau Simtud Durar itu berbentuk prosa Tapi kalau Kitab Diyak ulama ini Berbentuk sajak Berbentuk sajak Dan yang unik lagi Maulid ini sangat ringkas sekali Sehingga untuk Orang-orang di zaman sekarang Yang tidak memiliki kesempatan Waktu yang luas Banyak kesibukan Dan belum memiliki Himmah yang tinggi Seperti kita untuk pemula Itu Kitab Diyak ulama ini Sangat cocok sekali menurut saya Karena hanya terdiri dari Beberapa pasal saja Dan pendek Tapi di dalamnya mencakup banyak Pemahaman Dan ilmu mengenai Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW Yang bisa membangkitkan Rasa rindu kita Kepada Rasulullah SAW Di dalam sinopsisnya Dikutip beberapa Baid dari kitab Adhiyak ulama ini Ya Rabbi Wa jma'na Wa ahbaban lana Fi dharikal firdaus Ya rajwana Wahai Rab Kumpulkan dengan mereka Yang kami cintai Di surga firdausmu Wahai harapan Semua hamba Bil mustafa Salli alaihi wa alihi ma harra katri Hussaba aghsana Demi kedudukan al-Mustafa Limpahkan salawat Kepadanya Sallallahu alaihi wasallam Dan keluarga Sepanjang angin Berhembus di pagi buta Ini kitab terbitan dari Putra Bumi Kitab dia ulama ini Diberi di sampingnya terjemahannya Jadi ini Arabnya Di sampingnya langsung terjemahannya Dalam bahasa Indonesia Bedanya terjemahan Dalam bahasa Indonesia ini Juga berupa sajak Terjemahan-terjemahan Dia ulama yang Ada sekarang ini Dia ulama nya bersajak Tapi terjemahannya Tidak bersajak Tapi kalau disini Terjemahannya juga bersajak Jadi Bisa membantulah Bagi mereka yang tidak Memahami dalam bahasa Arab Sekarang bulan Maulid Bulan kelahiran Nabi Muhammad s.a.w Dalam bulan Rabi'ul Awal Inilah masanya kita Mengenal Nabi Muhammad s.a.w Lebih dari bulan-bulan yang lain Merindukannya Lebih dari bulan-bulan yang lain Maka Di antara caranya Bacalah kitab Maulid Al-Diya ulami' Karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh